Guna ikut membantu warga yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Sulawesi Utara mempersiapkan program baru, yakni program padat karya berbandrol 20 miliar rupiah. Program padat karya ini adalah program yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga yang diberhentikan atau di PHK dari perusahaan dan kantoran. Program padat karya ini akan segera dioptimalkan pada Agustus 2020 nanti, dengan melibatkan masyarakat untuk bekerja di berbagai bidang seperti sektor pertanian, kebersihan, lingkungan hidup, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Warga sendiri akan diberikan gaji harian. Disiapin program, sekarang program padat karya. Jadi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, orang bikin proyek padat karya. Misalnya bikin saluran bersih, saluran irigasi, supaya mau tanam padi bagus, orang kerja harian. Kan ini boleh jangka-jangka terpukar karya doi, enggak bagus kalau pukar karya doi. Tapi kan seorang pekerja kok, bayar gaji harian 100 orang. Banking ini dapat gaji harian. Oli menambahkan dana program padat karya ini bersumber dari pergeseran anggaran di sejumlah perangkat daerah dengan total anggaran 20 miliar rupiah. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.